Intro Di hari ketiganya melakukan safari kampanye di Malang, Cawagup Putih Guntur Soekarno mengunjungi kampung tematik 3D dan warna-warni. Dalam kunjungan tersebut, Putih sangat mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan masyarakat sempat dengan bantuan mahasiswa yang membentuk kampung tematik sehingga mampu memberikan dampak positif baik ekonomi maupun lingkungan. Untuk itu, ia bertekad untuk mewujudkan seribu desa wisata di Jawa Timur sebagai penunjang ekonomi pekerayatan. Rambu bagi Cawagup Putih Guntur Soekarno mengunjungi dua kampung tematik yang ada di kota Malang, yakni kampung Trindi dan kampung warna-warni yang berada di bataran sungai berantas. Dalam kunjungan tersebut, pasangan dari Canggup Gus Iplu itu langsung menyapa warga setempat, sembari menanyakan dampak positif dari perubahan kampung tersebut. Kepada awak media, Putih pun mengaku sangat terkesan dengan upaya warga yang dibantu ide kreatif dari karang taruna dan mahasiswa yang ada di kota Malang dalam merubah wajah yang dulunya dikenal kumuh ini. Terlebih dampak positifnya, selain lingkungan yang bersih, ekonomi warga setempat juga turut naik seiring banyaknya wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Untuk itu, ke depan, ia bersama Gus Iplu bertekad untuk mewujudkan seribu desa wisata di Jawa Timur. Hal tersebut sebagai upaya untuk mengembangkan salah satu ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Selain itu, industri pariwisata juga menyumbang PDRB besar untuk Jawa Timur. Untuk itu, potensi dari desa wisata harus dikembangkan. Ini adalah satu potret kreatifitas dari anak-anak muda. Karena bagaimanapun dengan ekonomi kreatif yang sekarang lagi tumbuh, tentunya potensi baik itu desa wisata, kemudian juga kria, tadi juga ibu-ibunya di sini mengatakan bahwa dengan tumbuhnya adanya desa wisata atau ada kampung 3D dan ini kampung warna-warni. Maka potensi pertumbuhan ekonominya semakin meningkat. Para ibu-ibu dan perempuan di desa ini juga bisa menjadi lebih kreatif dan menopatif dalam membuat misalnya kayak tadi gantungan kunci untuk sebagai tanda masuk para wisatawan yang datang ke desa ini. Jadi yang terpenting adalah menurut saya, karena memang industri pariwisata ini menyumbang di dalam PDRB Jawa Timur, kurang lebih hampir 10% dari 1.800 milion yang masuk ke dalam pendapatan daerah, maka potensi dari desa wisatanya. Sementara itu, di era pengembangan teknologi, dibutuhkan model pengenalan menggunakan media digital. Selain itu, kedeban masing-masing warga yang membentuk desa wisata atau kampung tematik akan diberikan pembinaan agar dapat memunculkan potensi-potensi lain dari kampung tersebut. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.